Jangan ketawa-tawa aja Yuk ikutan challenge seriak video cang buat dapetin selado e-wallet 150.000 rupiah Serius nih kan gak banget serius ini di kanan Mantep nih mantep nih mantep nih Mantep nih bondol Bisa jadi adnet ya gue Bisa ngalahan Chris John kayak nyari gue abis ini Tiga Tiga Kok gak ini sih Sabar-sabar Q-Wish ya Bukan Q-Will ya Lawak daunnya Dua doang bininya Jangan-jangan Gue sampe Lebih sederhana kata karena ini Iya enak banget demi orang enak banget Eh makba Makba Pas dari jauh kan udah keliatan tuh ya Waduh nih mukanya kayak gak asing gitu Jadi pengen belajar kan jatohnya kayak di G.O. ya Ganesa Operation Atau lagi apa namanya Prima Gama Amanurul Fikri Halo balik lagi bersama kita berdua Dua Kedolaw 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 Hai Balik lagi sama Kamedia Radisti Dan Karoli Zahri Wow kismis dong ya Di mana pastinya di Chan Hari ini Chan spesial banget Karena kita biasanya kemaren Episodenya main-main tinju Main-main tinju Terus main-main coberan juga ya Jangan dong Oh jangan dong Ampupanya gue lupanya Ampupanya gue lupanya Ampupanya gue baru Oh iya Triting Hari ini kita mau Cobain hal baru lagi Hal baru lagi Betul Yang pastinya belum pernah kita cobain Betul sekali Karena kita biasanya kan Makanya yang pinggir jalan ya Yang pinggir jalan yang di BKT tuh ya Betul Ada tutut Kerang garam Betul Kita cobain kerang premium Kerang premium Alias Wow Pasti Wow Wauw Waktu dulu kan sempet ya Ngerasain kerang Cuman kerang yang kuah kuning kan Waktu itu Jadi pas tau Dapet tantangan Selalu nyobain oyster Pastinya Wauw Penasaran banget Dan yang kebayang sih Takut ya Kan tuh mentah gitu Terus dimakan kayak apa gitu Soalnya kita biasanya makan omongas diri Tapi kalo makan oyster kan Belum pernah gitu Jadi Ya Semoga sih Beli ada omongan Pertama Kaget Surprise gitu ya Kayak dikasih kejutan gitu Karena Jujur baru pertama kali mau nyobain oyster Makan oyster gitu ya Sebelumnya kan biasanya makan Kerang biasa gitu Kayak kerang darah Kerang ijo gitu Kerang bambu Ini oyster Oyster tuh namanya aja udah oyster Pasti udah mewah banget gitu kan Jadi kayak Kaget aja sih Ya Kayak aja nanti Gimana rasanya Di episode kali ini kita bakal ada di Apa sih namanya tempatnya nih deh Ini Audi by Oyster Dealer Audi by Oyster Dealer The first conceptual oyster bar in Indonesia Pastinya Wow Ini Sangat spektakuler Pastinya ya Pokoknya tempat-tempat yang kita sambangi Pastinya spektakuler The best in the world The best The best Pokoknya Gitu Kalau gitu langsung aja kita mampir ke dalam Sebelum ke dalam Kita iyal iyal dulu Pastinya Ayuh Oyster Can Belum disenter Belum disenter Betul Betul Kita mau lihat nih cara-cara Proses pemasakan Oysternya Kalo beli tau bukanya jam berapa sih dapurnya Bukanya jam berapa sih dapurnya Bukanya dari jam 10 pagi Oh itu udah buka Kalo siap-siapnya Bukanya kaya-kaya sejam Dapurnya sangat hygiene sekali Dapurnya sangat hygiene sekali Hygiene Bersih Baru kita dulu yang agak kotor Agak kotor bener Tapi kan balik kotor itu baik ya Ya bener dong Oke Udah bincang-bincang sedikit Kita gak tau ya kayak apa nih Suasana Bang Kalo mau nyimpen oyster Dimana nyimpen oysternya Nyimpen oysternya dimana Nyimpen oysternya dimana Di daun chiller Oh ada chiller Suhunya harus stabil ya Iya Di berapa derajat kalo gue tau Hmm Suhunya 20 derajat Harus 20 Harus Harus tingin gitu ya Harus dingin gitu ya Kalo gak 20 kenapa dia kejang-kejang Gimana toileternya Ya tipis dong dia Gak dong Oke oke Makasih ya Yang Pak Kita mau pesen disitu ya Oh mau ke bar dulu nih Thank you Thank you Cukup kaget Karena dapurnya tuh bersih banget Terus kaya Tertata gitu deh Pokoknya kaya Intinya sih bersih Pas dari jauh kan udah keliatan tuh Ya waduh nih mukanya kaya Kaya gak asing gitu Jadi pengen belajar Kan jatohnya kaya di G.O ya Genesia Operation Atau lagi apa namanya Prima Gama Amanurul Fikri Haaaaaa Baca doa dulu dong Oh kodernopoder mau gue pake kompor sumbu Yang ada pake minyak tanah dulu Yang belinya dijerigin Oke Tadi kita udah bampir-bampir ya kitchennya Betul Kitchennya Terus Kita mau sedikit explore ya Ini diakwariumin ya Kayak ikan aja ya Seperti Intana ya Intana Genesia Genesia O'Gini Genesia O'Gini Intana sih beda ya Beda dong Genesia O'Gini Genesia O'Gini Tapi ini pensi kecilnya kali ya Bener Ini kalo dibukanya keluar tuh ya Iya keluar tuh ada rumah Genesia Gus-gus-gus gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Lucu ya Jadi sambil makan disini bisa memandangi Ocean-oyser dari berbagai lautan ya Bener Sampai ada dari lautan segitiga bermuda kan Gitu Di lampu-lampu ya Bener Kalo dimakan disini berasanya kayak di lautan Berasanya di lautan ya Di samudera Atlantik kalo gak salah nih ya Iya Di samudera Pasifik gitu-gitu Nunggu aja dah hiu lewat Iya bener Bener Ubur-ubur Bama julung-julung ya kan Internanya bagus banget Emang cocok sih Kan itu kan kalangan-kalangan premium yang dateng ya Jadi pastinya kalo misalnya tempatnya panas Tempatnya agak-agak burik-burik busuk Kan gak mungkin didatengin dong Gitu aja makan siang aja Satusan ribu ya Gitu jadi gak mungkin tepatnya gak oke Tepatnya oke banget Bersih banget Dan ambiencenya kayak di Mana ya Kalo gak salah di Meksiko deh kayaknya Kan ya Manhattan Oh Manhattan Betul Sama di Vancouver ya Seperti ambience-ambiencenya gitu Halo siang Oh ini ada bar nya juga Iya ada bar nya juga Sebenernya kita ambil chill gitu kan Abis makan terus kita chill disini Menikmati gudung-gudung tinggi nih Iya seperti di sebelah sana Cepat-cepat OOCD bisa di sebelah sana Kalo OOCD bisa Kalo OO yang lain Oh di tempat lain dong Bener Gitu Halo mas Dengan mas siapa namanya Mas Abi Mas Abi Ini bar nya jadinya ya Oh gitu Jadi kalo misalnya mau pesen minuman apapun disini ada Ada Tapi di luar gak bisa pesen Luar bisa Tapi sama serva nya Oh gitu Oh gitu Oke Ini minumannya kalo udah tau Kenor alkohol apa ada alkoholnya juga Iya Kenor alkohol ada Ada Oh Kalo yang air zam zam Disini yang gak ada ya Gak ada dong Ada air putih biasa Air putih bener Keren keren Kalo bisa kita gak gangguin orang Gak kurang seru ya Kalo kita gak gangguin orang Kita harus ganggu-gangguin orang Nambang Mbak berbaju merah Oh iya beneran Sampai lolos Ya sampai lolos berarti ini Seperti film Dono Keren Halo Mbak Siang Dengan Mbak siapa nih Siapa siapa Marsho 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 Sendirian aja Iya Oh sendiri Oh makan siang Oh makan siang Makan siang ini dibuat Oyster ya Oyster ya gila Super sekali Seperti yang Mbak Sultan ya Mbak Sultan ya amin Kalo saya abis itu nasi badan 15 ribuan Iya dibuat Masih buat Oyster Oyster Gila ini kaget juga sih ya Ternyata ke tempat kerang premium Ketemunya Sultan ya gitu Biasanya kalo kita ke nasi badan Ketemunya kan abang-abang ojol Buru-buru pabrik Maksudnya bukan kenapa-kenapa ya Beda gitu Kalo disini ketemunya Sultan Sultan Lans aja oyster ya kan Oyster Oyster Bukan oyster Oyster Gila Best loh Mbak Ini hari ini emang makan oyster hari ini Iya Makan oyster Hobi ya makan oyster ya Waktu itu dia pernah coba Direkomendasi sama temen Terus ketagihan Makan disini Balik lagi ya Karena disini EBL 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 ya Apa tuh Oyster Gitu ya kak ya Cuma gimana enak banget Enak banget lah coba Gimana ya Enak banget loh Kamasho ajak bodol sama ale lagi dong Makan-makan oyster Kan dia si paling oyster BAM Tapi kakak emang sering kesini ya Lumayan Ngantor juga kesini Iya Jadi enak sih buat menemu macet mungkin ya Iya Di Jakarta ya Keren banget ya Keren banget emang Pada keluarga ECB ini emang sangat-sangat Ini ya Seperti yang di cicok-cicok Cicok-cicok bener ya Yang abadi lo Satu M Satu M Satu M apa tuh artinya Gulis kak ya Makasih ya kak ya Kita mau Sampai dulu ya Aduh 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 Udah tidur pada kakak Gak ada tanggurnya Pake ngilang makin jago pokoknya Pake ngilang makin jago Ini emang meja DJ ternyata temen-temen Jadi kalo misal ada Emang iya Katanya Kalo misal malam minggu Malam jumat gitu Daripada berbuat yang tidak-tidak Mendingan kita nge-DJ ya DJ disini Ya kan Karena juga view nya bagus kan Disini Langsung city lights gitu Hai Halo Tuh di tolong kan sama Itu orang gila Kan sempet ketemu temen lama kan Dulu kan emang kantor juga di Ashta Jadi emang ketemu temen kantor disitu Yang di kopi-kopi di lu Kayak hai Gitu ada di apartemen juga Hai Jadi menyapa warga sekitar aja Gitu biar gak dikata sombong Kan kan kita udah makan oyster kan berasa sultan ya Takutnya dikiranya congkok Ternyata harus nyapa-nyapa juga ke Mbaaiiii Gitu-gitu Gitu-gitu Gitu Gitu banget ya Gitu pewek banget ya Wah ada Warna-warna musik nih Iya siap kita nyari 2 kali ya Mama Mia Mama Mia Mama Mia Mama Mia Oh Banyak bercanda deh Banyak bercanda deh Soalnya mirip banget kan Kayak video klip gitu Tapi kalo dibawa kayak lampu-lampu ayam Lampu-lampu ayam Iya Tapi lumayan sih buat ной Cukup Dari appetizer sampai dessert juga ada Serbah Oyster ya Penasaran banget kita mau coba sekali Di band gua kayaknya platingnya aneh-aneh gitu, kayak ada api disitu, batubara, kayak kebayangannya makanan-makanan dari luar rakasa gitu ya. Namanya asing gitu, bener. Oke, tadi kita pesan pertama advertiser ya. Tadi gua inget, manunya tau apa yang tadi bahasa. Tadi bahasa-bahasa. Bahasanya masih aneh sih, kita belum pernah. Itu es gula batu ya. Oke. Terus ini minumannya dulu. Ini tadi apa nih namanya? Ini namanya Kiwish. Kiwish. Iya, Kiwish. Kiwish. Terus satu lagi, Ice Tropical. Ice Tropical. Ice Tropical. Kiwish and Ice Tropical. Oke, ini cuma ada kembang-kembangnya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini Kiwish, Ice Tropical. Kalo yang mana? Gula tropica, anak asli. Masuk dong nih. Masuk, jangan disebutin. Oke, coba yang mana? Kita coba-cobaan juga kali ya. Biar tau kalian rasa kayak apa ya. Ini baru advertiser ya temen-temen. Tapi minumannya dulu. Tapi tidak mengandung kiwi ya ini. Eh, tidak mengandung oyster ya. Kalau pakai pasar, itu Amish dong ya. Minus sekali. Eh, mau nyong. Oke. Sekarang coba yang The Glass kemewahan dulu kali ya. Oke, disini kaya-kaya. Coba deh. Megangnya kayak gimana sih? Kalo main tuh. Gini dong. Cantik ya. Oh, gini ya. Oh, gini ya bener. Oh, sumpah. Gue kaya tremor ya. Iya bener. Cobanya kalian namanya Kiwish katanya. Coba lu ada dulu itu. Lucu ya. Dia ini ada apa namanya? Ada perhiasannya. Ada perhiasannya. Ini kalo gak salah susukan bunda korla ya. Iya, susukan bunda korla ya. Iya bener. Ada gue. Minuman gue. Minuman gue. Ini menurut gue ini seru banget rasanya kayak ada sparklingnya gitu. Terus sama ada kayak rasa emang rasa kiwi. Beneran kiwi. Makannya Kiwish. Kiwish ya. Kiwish bukan Kiwil ya. Lawak daunnya. Dua dong minyak. Jangan dong. Oke, nanti gue cobain tapi gue coba dulu kali ya. Kalo ini apa tadi? Alu pagi Copeca. Copeca. Bentar nih kita muter dulu. Bentar. Bentar. Nah tuh. Ada kuli jeruknya. Sebagai apa? Garnish ya. Garnish. Agar seperti ada kecut-kecutnya gitu kali ya. Ini juga ada bunga kantil ya. Bunga telang kayak bukan ya. Bukan ya. Kayaknya bunga-bunga yang di.. Ini deh. Bunga kuburan ya. Jangan yang bunga tabur dong ya. Oh. Kita cobain dulu ya. Lupa lagi namanya? Oh iya. Tropicana. Tropicana. Can. Gimana tau? Wow. Hmm. Ini lucu banget. Gimana lucu ya? Jeruknya jeruk wangi gitu. Oh jeruk wangi. Coba-coba jeruknya jeruk wangi. Jadi dulu juga coba. Kiwish. Coba ya. Kita saling coba-coba ya. Ini jeruknya jeruk wangi. Emang ada jeruk wangi? Ada jeruk wangi. Selain mangga yang harum wangi. Harum manis ya. Harum manis. Coba-coba ini sebetulnya apa. Ya kan? Kayak minum parfum gitu. Kayak wangi-wangi gitu. Jadi mulut tuh wangi. Kayak segar gitu ya bener banget. Segar banget. Ini tadi apa namanya? Kiwish. Waduh. Ini emang gada yang gagal ya di sini. Enak semua kan? Enak semua, sumpah. Seru dan menang. Kalo di red. Baris atau baris 10. Ini Kiwish berapa? Kalo Kiwish sih gue udah pasti 8,5. 8,5. Kalo ini kena wagenya meninggalkan di Tenggorokan. Ini 9,5. 9,5. Kita cheers dulu kali ya? Cheers dulu kali ya. Nanti pake lagu ya. Liat DJ mainkan musik. Who's this? Who's this? Party. Jokarta belum tidur. Cidur karena itu masih siang. Kenapa? Ini masih siang. Mana nih iPadblazer-nya nih? Tazer selanjutnya. Kita akan mencoba ikut Tazer. Wow. Bagus terang. Ini dari pecahan batu. Fossil Dinosaur. Wah iya guna. Jurassic Park. Yang ini namanya apa nih? Ikan parel. Ini yang oyster fritters tadi. Oyster fritters. Dalam, creamy, burst in your mouth. Juicy. Terus untuk sauce-nya, untuk oyster-nya. Halepeno mayo. Untuk crispy prawn lemon garlic chili. Wasabi mayo. Wasabi mayo. Halepeno sama wasabi mayo. Terus. Thank you. Thank you. Ini kadang gue inget namanya apa tuh? Pokoknya ini namanya oyster apa gitu. Gue lupa namanya susah banget. Namanya ada disini ya tuh. Namanya disini ya pokoknya ya. Tadi juga ada katanya pake sauce juicy-juicy. Sauce jalepeno. Tadi kan juicy mana juicy? Maksudnya ini di dalamnya kalo kita inget juicy. Creamy gitu-gitu. Bukan juicy-lucy ya. Buka daun langkas. Mengapa aku masih berlaruh hati? Terus apa ini ada salmon? Salmon. Salmon. Di deep fried gitu. Bayang-bayangnya tenter-enter. Ini batu posi lu. Masih panas tuh. Oke ini kita pindah kesini kali ya. Kesana dong. Oh kesana ya? Salah ya. Ini kayak telur dinosaurus sih. Pencak liat kuartirek ya. Luar pelusireptor ya. Dia gerauk dong. Jadi yang dimakan batunya apa yang ada sih? Gak atas dong. Gak atas siang. Pokoknya goyang. Dengan saus halapeno dan dengan saus wasabi mayo. Waduh wasabi mayo. Oke deh. Ini dari tampilannya memang sepertinya sangat menggiurkan ya. Sangat menggiurkan ya. Sangat menggiurkan. Iya ada banyak banget nih. Garpu. Ada garpu dulu. Garpu panas pisau. Pisau nya ini buat ngotong apa ya? Waw. Motong gaji kan ya. Jangan dong. Gak boleh. Masih kurang. Masih kurang. Jangan dong. Oyster dealer. Can. Oh iya lupa. Wasabi mayo. Ini. Halapeno. Halapeno. Hmm. 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 Oh iya apa ya. Hmm. Kalau ini gak pernah gue makan nih. Emang gak pernah nemu. Oh. Iya gak pernah nemu. Rasa-rasa begini ini enak banget. Keluarnya garing. Sampai dalam pecah. Mungkin kelihatannya kayak gak mateng ya. Sampai mulu mateng banget. Kematangan. Kalau gue gak setengah mateng. Kalau ini mateng banget. Mateng banget. Waw. Kalau udangnya juga enak sih. Dia kayak. Hmm. Ada rasa. Karena ada jeruk yang pecah tadi. Kayak ada. Masa asem. Salty gitu. Oh dari kematangannya. Matangnya pas. Enak. Dan manis banget udangnya. Buatan mau di rumah. Fresh. Beda ya. Beda gue. Kalau mau gue belinya udah kerembun. Coba coba ini. Oke. Cobain ya. Mirip-mirip ini ya. Makanan Belanda itu ya. Peter Ballen. Makanan. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Pake sawotnya enak. Gampang gaso juga enak. Bebel. Enak banget. Kalau menurut gue ini. 9 per 10. Yang gue gak tau namanya hape tadi. Pokoknya. Gitu namanya. Gampang. 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 Ini enak banget demi orang enak banget Kayaknya ga kepengen abis gitu kalo dimakan Kayak pengen dikit-dikit aja gitu inyi-inyi kalo kata orang Jawa Namanya inyi-inyi itu paling enak sih Kayak bola-bola gitu, kayak bola brule gitu Isinya ada oyster ta'amah cheese gitu dalemnya Ini pas dimakan tuh lumer di mulut Enak banget se-enak gitu kalo anak kata anak jam sekarang Mas belas ini mas Oh iya Oh ini apa nih? Ini yang called appetizer, Hawaiian tartar Hawaiian tartar Hawaiian tartar Ini lucu ya Ini lucu banget Terus untuk ini oyster-nya Oyster Wow, ini dia si pemeran utamanya Raisa pemeran utamanya Oke ini dipping sauce-nya ya? Iya ini sauce-sauce-nya untuk oyster Oke Wow Semakin tidak sabar Sosnya ada mango salsa Ini salsa Ini salsa Cimicuri 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 Sama wasabi ponzu Oke Enjoy Thank you Mingo sauce Mingo salsa Cimicuri Masar pari Ini dia Sebenarnya pemeran utamanya tuh ini ya Ini Jadi karena di OG by oyster dealer Ini dia Penunggu utamanya ya Oyster Gak tau dia dari perairan dimana Kayak tadi Dibilangnya dari Apa namanya Kimono Ya bener Pokoknya dari daerah jauh deh Dari jauh deh Gak mungkin kan ada di Kalik Ciliwung Oh kayak gini Gak ada Ini cuma ikan mu jair yang lu makan di rumah ikan julung-julung, haaaat! Awal-awalnya takut karena kan belum pernah nyobain oyster pertama kali gitu ya. Belum pernah deh. Terus, apalagi dimakanannya yang mentah kan. Jadi kayak, ini beneran nih. Kalau sushi masih mending. Karena gue masuk kan, gue japanis banget ya, anaknya. Japanis asut ya. Terus, apa, sempet deg-degan, sempet aku. Ini bakal kemakan gak ya? Gue takutnya nih pas udah di ujung mulut, waw muncar lagi. Ini rawat kalau begitu kan. Pertama kali pas liat platingnya, kayaknya ini kayak di film Mr. Bean ya gitu. Bener Mr. Bean ya? Oh iya bener. Kayak akhirnya gue hadap-hadapan juga nih sama makanan legend ini gitu. Boleh gak sih kita instastory dulu begini kayak lucu banget? Eh lucu banget kali ya. Ya boleh kali ya. Gimbing-gimbing aja. Instastory. Udah makan mewah-mewah di asas ini. Maksudnya udah diabadikan. Di Odebay Ocean Gila. Masuk. Aduh. Ntar mau gue abet ah. Defensor gue. Gue juga ah mau taruh defensor gue. Jangan lupa testi gue ya. Testi gue pastinya. Amat Facebook lu, kita belum walk to walk hari ini. Iya belum walk to walk hari ini. Iya. Karena kita sibuk usut. Betul. Pemeran utama hari ini yang kita tutung. WOOOOW! Nampus bergema hape gedung sebelah. Coba dulu lah. Ini ada bunga kantil di sebelah sini ternyata ya. Iya ternyata ada bunganya ya. Iya. Kalo kata Chef Junior harus, kalo yang DP harus bisa dimakan. Oh gitu. Itu coba lu makan dong. Coba lu dong. Masa gue. Zana. Terkembang. Oh ini ada mego-mego nya Zana. Iya ada mego nya. Makannya kayak seru deh. Coba kali ya. Coba kali ya. Ini gue memberadikan diri loh untuk mencoba ini. Eh ada oyster nya ternyata. Oh iya bener-bener. Tuh. Oh iya. Bener nih katanya. Kayaknya rasanya ini deh. Unik gitu. Ini kayak. Mamba. Salmon. Oh dibawahnya ada saus ini. Oh ada sausnya. Terus diaduk kali ya. Kita buka dulu kali kayak gini ya. Buka dulu kali ya tuh. Kaka, kaka, kaka. Oh ada avocado sauce nya. Avocado sauce. Ada mango, salmon. Gak banget nih. Bener-bener nih kita makan gini ya. Iya. Mentok-mentok kita makan just aku kata. Iya. Ini udah ada. Kacangnya kacang apa sih? Edamame ya. Edamame. Kalau lu edan pastinya. Ya jangan dong gila dong gue. Lalu kita makan aja kali ya. O-o-o-o oyster dealer. Can. Gila. Si oyster nya. Pas masuk di mulut. Pas masuk di mulut. Pas masuk nyatu sama sausnya ini. Karena tadi kita udah nyobain tuh. Potatoeser ada banyak banget ya. Banyak banget. Macem-macem. Dari yang bentuknya bola-bola. Udang. Crispy. Ada juga tadi. Ada juga tadi ada. Apa sih namanya? Lupa tuh kayak salad-salad gitu ya. Oh kayak salad-salad gitu. Pokoknya bukan salad sebu. Bukan salad rawi ya. Salad oyster. Pokoknya oyster. Pokoknya oyster. Sekarang kita coba sih. The main course nya. Main course nya. Ulamanya adalah oyster. Totet, 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 totet. Kata tadi si mba mba yang paling oyster. Paling oyster. Katanya cara makannya. Itu. Abis dimakan katanya ditutup. Ditutup. Terus kalau mau dibuka lagi. Jika diselupin. Oreo dong. Oreo oyster. Oreo oyster dong. Iya dong. Bukan begitu. Ini sudah disediakan alat ya. Ini alat buat apa ya. Buat. Buat buka botol ini ya. Bukan dong. Mirip sih emang. Coba ya. Coba lu ya. Kalo gue pake tangan aja deh. Oh, bisa gini deh. Gimana? Gini. Oh gitu. Tuh. Iya gitu. Oh gini ya. Ah! Dewa ke gue. Oke sekarang kita cobain dulu kali ya. Ini oyster yang tanpa dipping sauce ya. Apa dipping sauce? Jadi disini itu kalau misalnya makan oyster yang mentah kayak gini. Dapet 3 dipping sauce. Disini tadi ada mango, lupa apa. Cimucayo. Cimucayo. Cimucayo ini. Wasabi. Wasabi. Kok takut gue jadi jini ojini deh makannya jadinya. Tidak bener. Pasti muka lu. Taunya di laut nanti ya. Kalo yang nangis multi arah siapa tuh gamanya. Intah. Tidak beda ya. Beda film dong. Iya bener coba yang kali ya. Oke coba yang kali ya. Eh 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 oyster dealer. Can. Hmm. Sedot gue. Oh gini ya caranya. Hmm. 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 Kalo udah ditutup kayak main conklak. Eh main conklak. Main bekel. Terus pas cobain. Sedikit pesimis sih sama rasanya kayaknya. Gue makan daging mentah nih gimana gitu ya kan. Takutnya muntah. Kan muas. Kan kandungan gue udah bahaya kan gitu. Anaknya Casper nih sih. Eh kalo dicobain ternyata enak. Tapi emang mesti pake si lemon-lemon itu. Rasanya enak teksturnya. Kayak ager-ager yang gak putus-putus gitu. Jadi pas ditutupnya langsung harus gitu. Jadi gak bisa dikunyah-kunyah. Kalo dia kunyah-kunyah gak ada gigi lu pada gompal kali ya. Soalnya langsung tern gitu konsepnya. Tapi enak sih. Dia ada aroma-aroma seger lautnya tuh masih ada. Dan ternyata itu dia tuh yang kalo orang bilang seger. Fresh. Itu ternyata bawahnya kayak gitu. Dan akhirnya gue udah ngerasain. Freshnya oyster tuh kayak gitu. How? Sekarang kita cobain kali ya pake. Jipping sauce ya. Oke. Pertama gue mau coba si Mangga kali ya. Kok tadi gue pas seruput gue kagak ini ya. Karena gue kurang kenceng kan di lautnya kali ya. Bukan. Kalo sedotannya kuas seburang kenceng kan. Si misu. Beda. Beda dong. Jet pump dong. Digini dulu nih nih. Nih. Digini dulu tuh kan coplok. Iya. Baru disedot. Gini. Gitu. Gitu. Oke boleh. Gue mau coba yang Mango kali ya. Gue kayak mau mix ya. Oh mix ya. Anaknya eksperimen ya. Awas loh ga dimakan loh. Awas loh ga dihabisin loh. Makan dong. Eh 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 oyster dealer. Cant. Let's go. Kita pake deep pink sauce. Jangan lupa. Tutup dulu. Pas pertama kali nyobain oyster di oyster dealer ini. Kayak. Wah gitu ya. Kayak. Ih rasanya gini. Oh enak ya. Ternyata. Gak. Seperti yang gue pikirkan gitu loh. Dia tuh ada rasa-rasanya tuh kayak. Pas. Kan. Ditambahin bumbu-bumbu gitu kan. Pertama kayak. Dipet jeruk lemon. Terus ada beberapa saus gitu. Gue lupa. Eh sambal gitu deh. Gue lupa apa. Terus gue campur-campur aja. Fusion gitu ceritanya mah. Pas gue ternyata. Hmm. Enak banget. Enak sih jujur. Cuman emang ada rasa laut-lautnya ya. Kalo pertama kali nyobain tuh emang kayak. Pas. Ngelen. Gue ngantung selalu daatan. Nah. Inilah. Yang namanya oyster segar. Dari. Lautan di dalam sana. Sana. Keter sekali. Nah ini nih. Nah. Ini tunggu-tunggu ya. Sebagai penutup kita hari ini. Sebagai penutup. Kita pakai yang manis-manis. Ya. Dari dessert Odie by oyster dealer. Oke. Menjaga. Menjaga. Pana tuh. Oke. Apa nih. Apa tuh. Ini namanya poch pear. Poch pear. Poch pear. Gerts. Dan cranberry jam. Sama orange jam. Orange jam. Crumble yang. Dari oyster. Oh. Jadi oyster, dessert tapi ada oysternya ya. Iya. Apa? Oh boleh dibakar sih. Minta dulu. Harus diabadikan juga. Harus diabadikan ya. Abadikan. Oh kita juga abadikan. Diabadikan. Waduh. Jatuhnya kayak Uya Kuya ya. Iya. Di sembur naga ya. Aduh jangan. Jangan dong. Oh. Ini aman kan nih kita mau makan. Makanan ya kak ya. Ini sebenernya gue baru nemuin nih. Kaya dessert tapi dari buah asli gitu kan. Itu kan namanya poch pear ya. Pasti dari buah pear doang. Bukan dari buah lemon ya. Pastinya kan. Itu ada pear gitu. Tapi sebelumnya tuh kayak. Diselimutin gitu. Gue gatau dia demam. Atau dia tipis gimana gitu. Diselimutin gitu. Beginiin deh. Dibakar. Terus kayak pus gitu. Kayak tisu Uya Kuya sama tuh. Tisu Uya Kuya aja. Sampai ketika tidur. Dessertnya tadi itu. Itu kan dari buah pear ya. Bukan buah si malakama. Bang Jai lompolin. Sedang membakar. Bakar kertas kan tuh. Iya. Bukan perahu kertas ya. Kalau itu siapa? Penyanyinya. Mau diayuda. Kalau ini mau dikubur. Mau ditabok. Oke ini udah nih ya Kang ya. Bukan nih. Oke terima kasih Kang. Thank you. Nah gini kalian tuh. Ada ice cream. Ada apa itu. Crumble. Crumble. Ada orange jam. Ama ada strawberry jam. Strawberry jam. Oh strawberry mango apple. Soaring apple. Oh iya ini emang buah pear be. Cuman. Oh gitu. Oh bener bener bener. Ini butuh garpu gak sih gak ya. Ini ada garpu. Ini buah pear ya kak yang bener ya. Spir. Buah pear betul. Seperti namanya ya. Iya. Kalau bisa. Yang crumble-crumble ini nih. Iya apa tuh. Kalau kita kira kita bispit nih. Iya beda. Atau serundeng kan. Serundeng beda dong. Serundeng beda dong. Serundeng beda dong. Kalau ini oyster loh. Ini jangan salah nih oyster. Kita taburin dulu kali ini. Ini scramble oyster ya. Scramble oyster nih. Ini semua olahan oyster semua ada disini ya. Gue mau orange jam deh. Orange jam. Ini strawberry jam. Mau base jam boleh. Bajakan dong dia. Ngebendong ya. Aduh. Oke deh. Oke deh. Sumpah nih wow banget rasanya. Pas banget ya. Kedangan penutupnya. Daitu dengarnya manis. Dan pasti sangat menyerangkan. Pastinya. Ini kalau dari gue. Skornya. Si 9,5 atau 10. Kalau gue juga 9,5 atau 10. Karena enak banget. Parah. Pokoknya ini wow banget. Pokoknya wow wow wow. Dessert penutupnya enak ya. Enak banget. Udah kuas banget seharian. Makan di OG by oyster dealer. Dari minumannya. Apotizernya. Dessertnya. Semuanya wow wow banget deh. Fancy ya. Hari ini kita satu hari fancy. Bener. jadi fancy 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 Radde. Kayak niños yang tadi tuh. Sipaling oyster. Si paling oyster. Pangglek tie nganyin aja oyster gaya banget. Makan buat apa? Ayem balacan ya? Iya. Hari ini jadi fancy 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 Radde. Kurang ini aja kita lanjarnya WiFi mexikin. Dessertan kopslo. Gitu lah. Ambur yang ngetaren itu. Oh gitu. Is kopsical. Ya. Pengalaman pertama makan oyster pastinya sangat berkesan sekali Karena kan ini bukan makanan sehari-hari ya gitu Jadi makanan mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali Karena basicnya doainya kerang-kerang darah ya Ini salah satunya yang paling unik lah menurut gue Karena pertama kali makan oyster Nyobain menu-menu yang apa namanya Seremuanya terbuat dari oyster Dari mulai appetizer, main course, sampai dessert Dia juga ada oysternya tuh menurut gue hal yang baru sih Hal yang belum pernah gue coba sama sekali Yang unik Yang apa yang Yang memorable lah nantinya buat gue gitu Gitu sih Dan kayaknya temen-temen yang penasaran harus coba deh Soalnya oyster ini beneran seger Segernya tuh beda deh Bukan kayak seger minum air laut ya beda ya Segernya seger daging-daging fresh gitu Seneng banget pokoknya happy bang Bye bye Buat Odie by Oyster Dealer thank you banget Udah ngajakin Wawan sama Bondol Kalau nyobain menu-menu makanan yang penuh dengan oyster itu Boleh kali undang-undang lagi kita Makan oyster mungkin besok-besok kan Ada menu baru gitu Misalnya tadi oyster bala kutap Oyster saus padang apa-apa gitu Ini bisa kita Coba lagi calling aja Ajak lagi dong bola sama Alay Tapi nanti bikin bedanya menunya Pepes Oyster Wauw Tebes Oyster Chan Pokoknya nantiin terus Kita mau kemana lagi Nanti pake bantal Roke keliatan Oh Roke keliatan ya Ada auroranya ya Betul Ada auroranya Pokoknya thank you banget Yang udah ngikutin Siapa namanya Rianti Cat Ride sama Julie Estelle Julie Estelle Aduh mikir tuh kan Makan pensi di Odie by Oyster Dealer Oyster Dealer Ya betul Jangan lupa nonton terus Youtube-nya di Meppel Media Ya pasti ya Program Chan ditonton terus ya Jangan lupa di like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis Sampai ketemu di episode selanjutnya Oyster Dealer Chan Kenapa kamu mau ngebut? Oh gitu Oke ya Itu break deh senamanya Kerakanya terus Satu stop Gua tendang lagi Tendang Gua gemeteran Tendang lagi Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih